Halo semuanya kembali lagi di channel Arya Marciano nah hari ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan bareng dan sekalian merayakan kelulusanku akhirnya teman-teman aku lulus dari SMA bebas dari bangku sekolah yang 12 tahun yang sangat menjenuhkan akhirnya tapi tunggu-tunggu kayaknya ganti seragam aku akan pakai seragam terbaru gimana seragam keren saya bangga sebagai kalian bisa lihat ini lulusan terbaik lulusan terbaik nah ini saya buat seragam sendiri jadi kalau kalian pernah lihat video kira-kira 6 bulan yang lalu aku pernah membuat prakarya pakai seragamku jadi prakarya itu selalu buat baju putih diwarna jadi seperti ini karena temen-temenku semua pakai baju putih biasa aku tidak pakai baju putih biasa aku pakai seragam keren masuk ya tulis di komen menurut kalian gimana ini baju ini keren atau tidak saya cocok jadi aku kayak review dikit lah thanks jesus ya karena sekolah aku sekolah katolik ya ini juga doa saya Insya Allah jadi komisaris atau CEO dan itu pokoknya lulusan terbaik oleh gede ini ada nama mantanku nama mantan pacarku bisa kalian lihat nama mantan pacarku dan ini nama mantan-pantanku ya di sini ada di sini juga ada bahkan di sini ada XIPS-1 X12 IPS-1 dan macem-macem lah gimana variasi-variasinya keren kan ini ada jupiter 2001 kalau kalian nggak tahu jupiter 2001 itu apa itu dalam motor favoritku eh sebenarnya enggak sih itu adalah motor satu-satunya yang yang dibeliin papaku jadi ya udah motor favorit Oh ya begitu aku di sekolah saya tuh harus bagi ketua kelas tahun 2019-2020 tapi selain itu lanjut karena aku terlalu banyak pelanggaran di kelas nggak cocok jadi ketua jadi agak cuman ini aja aku bisa nyampein punya barang-barang yuk langsung kita beredak oke ini dia tas sekolahku yang aku pakai sejak dari SMP ya kalau kamu lihat barang-barangku apa aja nih Nah ini aku bakal foto pakai ini nih isinya roti kenapa roti karena sejak dari dulu di sekolah aku tuh suka banget sama roti bahkan aku nyanggu tuh roti terus nggak pernah yang lain ini juga aku pakai topi topi untuk foto nanti dan boneka toga ya kalian bisa lihat kan boneka toga dan masih banyak ada jas hujan ada potol air minum di sini juga ada masih macam-macam ada dos grip ku tempat kacamata ya ya aku bakal sebisa mungkin bawa kayak anak sekolah masian lah ya Hai mantap kan gimana carrier ku red red carrier ku dikomen bawah ya ini carrier ala pendaki yang pendaki tergoblok kali ini jadi Ups astaga kameraku jadi aku akan langsung berangkat langsung aja kita berangkat Oh ya buat yang belum tahu kali ini akan merayakan kelulusan ku di Gunung Ngaran dan aku juga bawa tenda itu sebenarnya nggak mau nginep sih cuman foto aja penting keren aja ya enggak oke sew Terima kasih telah menonton 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 Okay by the way Menonton Terima kasih telah menonton Jangan Terima kasih telah menonton 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 Sorry Terima kasih telah menonton Jangan menonton Terima kasih telah 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 menonton sampai akhir jangan lupa untuk subscribe kasih like di video ini dan juga nyalakan tombol loncengnya dan jangan lupa follow sosial mediamu yang lain dan kasih komen tentang video ini bagikan opini kalian di kolom komentar bawah thank you semuanya dadah bersambung ke episode-episode selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati